Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Hari ini Kita akan membahas Apa itu pemrograman? Bahasa pemrograman itu Apa sih? Pemrograman Berasal kata dasar dari Program Program adalah Serangkaian instruksi Yang ditulis untuk melakukan Suatu fungsi spesifik Pada komputer Maksudnya apa nih? Jadi Kalian memberikan instruksi Atau perintah Pada komputer Untuk melakukan Suatu Pekerjaan Yang kalian inginkan Kalian mau komputer untuk melakukan apa? Melakukan perhitungan aritematika kah? Atau kalian inginkan komputer untuk bisa streaming youtube? Atau juga untuk bermain games? Atau juga untuk membuat sebuah karakter di Corel Draw? Bahkan komputer juga bisa untuk melakukan editing video di Adobe Premiere misalnya? Sedangkan pemrograman sendiri dilansir dari laman Wikipedia Pemrograman adalah Pemrograman adalah proses menulis, menguji, memperbaiki, dan memelihara kode untuk membangun suatu program komputer Di mana kode tersebut Ditulis ke dalam bahasa Pemrograman Tujuan dari pemrograman sendiri Ialah membuat suatu program Yang dapat melakukan suatu perhitungan atau pekerjaan Sesuai dengan keinginan si program Misalkan kalian membuat sebuah program Yang dapat melakukan perhitungan aritematika Satu juta tambah satu juta Komputer bisa melakukan itu Ketika ada yang namanya sebuah instruksi Ketika ada yang namanya sebuah program Lalu Apa manfaat kalian belajar dari pemrograman? Manfaatnya diantaranya adalah Kalian bisa lebih teliti Kenapa bisa lebih teliti? Karena Kebanyakan dari bahasa pemrograman sendiri Sintaknya, kode-kodanya yang ditulis Itu Bersifat kesensitif Jadi Huruf besar dan huruf kecilnya sangat berpengaruh Apalagi kalau kalian kurang dari titik koma Program tersebut error Bisa jadi error Kalau kurang titik komanya Lalu Juga Kalian harus bisa berpikir logis Sistematis Efektif dan efisien Jadi Kamu membuat sebuah program Dimana program tersebut Bisa berjalan se-efektif mungkin dan efisien Hanya dengan beberapa baris kode saja Lalu juga Kalian harus bisa memacakan sebuah masalah Atau bisa disebut dengan problem solving Itu salah satu bagian dari manfaat dari Belajar pemrograman sendiri Saat ini Banyak sekali yang namanya Inovasi-inovasi baru Inovasi baru diantaranya Ada kendaraan tanpa pengemudi AI Atau sering disebut dengan artificial intelligence Bahasa Indonesia disebut dengan Kecerdasan buatan Ada lagi yang namanya percetakan 3D Robot IOT Mesin pintar Rekayasa genetik Dan big data Dari semua yang saya sebutkan barusan Membutuhkan yang namanya sebuah program Membutuhkan sebuah yang namanya coding Yang membuatnya siapa? Yang membuat adalah software developer Tidak hanya software saja Ada juga yang namanya sebuah perangkat Perangkat keras Perangkat fisiknya Yang membuatnya adalah Hardware developer Baik software developer Maupun hardware developer Sama-sama membutuhkan yang namanya Bahasa pemrograman Bahasa pemrograman sendiri Ada tingkatannya Ada bahasa mesin Dimana bahasa tersebut Hanya dimengerti oleh CPU Atau mesin saja Yang hanya mengenal 0 dan 1 Lalu Ada bahasa tingkat rendah Bahasa tingkat rendah Ada bahasa assembler Dimana bahasa tersebut Memberikan perintah kepada komputer Dengan memakai kode-kode manamolik Ada sub Ada move Ada loop Ada jmp Dan lain sebagainya Dari kedua bahasa tersebut Akan sangat sulit dimengerti oleh manusia Maka Ada yang namanya bahasa tingkat tinggi Bahasa tingkat tinggi Ini bahasa yang bisa menyerupai bahasa manusia Ada bahasa Python Ada java Dan ada c++ Bahasa pemrograman sendiri Diibaratkan Kita berkomunikasi Memerintah Atau berkomunikasi dengan komputer Atau melakukan sebuah perintah kepada komputer Diputukan yang namanya bahasa pemrograman Begitu pun dengan saya Dengan anda Terkomunikasinya lewat bahasa Indonesia Bahasa Jawa Bahasa Inggris Atau bahasa-bahasa yang lainnya Bahasa pemrograman sendiri Yang saat ini populer Di antaranya ada bahasa Python Bahasa Python ini Digunakan untuk software developer Bisa juga untuk membuat sebuah web Untuk data science Desktop graphics user interface Video game Ataupun IoT Internet of Things Selain Python Ada bahasa yang namanya bahasa Java Bahasa Java Bahasa Java Juga digunakan Untuk membuat sebuah Mobile aplikasi Mobile Mobile aplikasi Ada graphic user interface Juga bisa Video game Juga bisa Seorang software developer Bisa juga memberdari Tiga Ini untuk membuat sebuah Program Selain Java Ada JavaScript 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 digunakan untuk sebuah Tampilan sebuah website Tampilan depannya Sebuah Bagaimana tampilan depannya bisa menarik Untuk web interaktif Untuk sebuah widget Dan lain sebagainya Selain ketiga ini Tentu ada bahasa lain Ada bahasa C-shop Atau scratch Bahasa C-shop Digunakan software developer Untuk bisa membuat Windows aplikasi Juga bisa Untuk membuat Business interface Selain bahasa S-shop Ada bahasa yang Paling Tertua Ada bahasa C Bahasa C Selain digunakan Hardware developer Juga digunakan Untuk software developer Jadi tidak Hanya membuat Sebuah perangkat lunaknya Tapi juga Untuk membuat Perangkat kerasnya Menggunakan bahasa C Selain bahasa C-shop Dan C Ada juga yang namanya Bahasa C++ Bahasa C++ Juga digunakan Untuk berbagai macam Aplikasi Pemrograman Bisa juga untuk Operating system Search engine Search engine itu Bisa sering kita Jumpai Ada yang namanya Mesin pencari Ada Google Ada Bing Dan lain sebagainya Selain bahasa C++ Ada juga yang namanya Bahasa PHP Bahasa PHP Digunakan untuk Kebutuhan database Tidak hanya database Untuk membuat Sebuah website Juga bisa Kalau database Untuk menampilkan data Mengubah data Edit Menambahkan Dan lain sebagainya Selain ini Kalau Anda Pengguna Apple Ada bahasa Yang digunakan Bahasa Apple itu Ada bahasa Objective C Dan Swift Kalau Objective C Biasanya digunakan Untuk Macbooknya Kalau bahasa Swift Untuk pengguna Androidnya Sorry Untuk pengguna iOSnya Ada juga yang namanya Yang baru Ada Kotlin Kotlin Selain Java Ada Kotlin Untuk membuat Sebuah Mobile aplikasi Dari bahasa Bahasa Pemorgaman Yang saya Sebutkan Tadi Komputer Tidak langsung Mengerti Apa yang Kita tulis Kedalam bahasa Pemorgaman Tersebut Maka Dibutuhkan Yang namanya Sebuah Penerjemah Tergantung Dari Bahasa Pemorgaman Yang digunakan Ada Menggunakan Compiler Interpreter Dan Hybrid Lalu Pertanyaan selanjutnya Adalah Apakah Kita Belajar Semua Bahasa Pemorgaman Tersebut Tentu Tidak Anda Hanya Belajar Cukup Satu Tergantung Dari Anda Mau Membuat Apa Misalkan Anda Membuat Sebuah Aplikasi Mobile Misalkan Seperti Spotify Pesan Kirim pesan Dan lain Sebagainya Anda Bisa Menggunakan Java Atau Kotlin Kalau Anda Ingin Membuat Sebuah Kit Anda Bisa Menggunakan Viten Atau Java Tergantung Dari Anda Ingin Membuat Apa Kalau Anda Ingin Membuat Operating System Untuk Graphic User Interface Dan lain Sebagainya Anda Bisa Menggunakan Bahasa C Atau Bahasa Plus Plus Cukup Sekian Dari Saya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh